Oke, Bang Ingmar, kebiasaan buruk apa bangang luar yang belum hilang biasa sekarang? Kebiasaan buruk bangang luar yang belum hilang ini tuh apa sih? Kalau kebiasaan buruk yang belum hilang tuh satu, aku tuh demen banget yang namanya tidur. Jadi pelor, kalau di mana-mana aja tuh kayak pelor. Jadi akhirnya dia suka kayak siangat, suka kayak tidur 15, kalau misalnya kita nggak pake alarm ya. Itu pokoknya kebiasaan buruk yang nggak bisa aku hilangin sampai sekarang. Nah, ngomongin soal ngelola duit, bangang lu termasuk orang yang boros atau mau khemat nih? Kalau aku pribadi? Diboros banget. Aku tuh paling nggak bisa megang uang banyak ya. Makanya aku dikontrol sama mamaku yang kayak setiap abis gajian tuh yang kayak ini uang harus dikesini-kesiniin. Untungnya alhamdulillah aku punya mamah yang memang apa ya, senang investasi. Jadi kalau misalnya ada uang sekian, langsung kesini. Soalnya aku pernah nih ya, kenapa aku bisa bilang boros misalnya aku megang sejumlah uang. Jadi tuh aku mikirnya nggak buat hari depan tapi yaudah. Jadi kesenang anak aku aja beli sepatu, beli baju, beli kebutuhan syuting gitu. Kalau nggak dikontrol, tadi tuh di apa namanya tuh, mereka dikontrol dengan baik, ya pasti itu bakalan belas-belas-belas. Habis gitu aja. Selamat menikmati. Nah, sudah nggak sih Bang mau ngebagi waktu kerjaan apa sama keluarga ataupun sama temen-temen terdekat? Sebenernya bukan susah sih ya, lebih ke ini sih, lebih ke prioritas gitu kan. Karena sekarang di dunia entertainment kan masih prioritasnya bener-bener luar biasa kan. Jadi keluarga yang ada harus kita kesampingkan gitu kan. Walaupun tadi aku nomor dua kan itu keluarga, tapi keluarga nomor satu. Kalau misalnya aku lagi free, lagi nggak kerja, pasti aku bener-bener langsung quality time sama keluarga. Misalnya nyari yang bener-bener liburan bareng, entah itu kayak acara makan-makan. Jadi kayak lebih aku pinter ngebagi-baginya aja sih. Kalau jodiak sebenernya Anwar tuh orang yang nggak percaya sama jodiak. Tapi Anwar demen bacanya. Demen bacanya tuh kalau misalnya gini. Hari ini nih aku baca jodiak ya. Karena kan memang aku kan setiap seminggu sekaligian itu berlangganan. Ada majalah tabloid kan. Bede cetak tuh salah satunya. Terus aku liat tuh di jodiak. Kalau misalnya dia beritanya bagus di jodiaknya. Itu aku kayak yes, yes, yes. Berarti relate-nya material panel. Tapi kalau misalnya dia beritanya jelek, misalnya kayak positif, negatif. Itu aku langsung kayak enggak, enggak, enggak. Itu bukan, enggak, enggak. Jadi lebih kayak buat have-an aja sih. Percaya yang enggak itu cuma kayak bacaan seru aja yang bagus jadi motivasi. Yang jelek yaudah kita bong-bong. Gak kan? Bener kan? Seberapa penting mas handphone di lokasi syuting itu menurut Bang Anwar? Penting banget, apalagi aku call-callinan semuanya dari manajer, dari klien-klien langsung ke handphone semua untuk endorse. Apalagi sekarang kan lagi pandemi gini kan, lebih banyak kita menggunakan media sosial digital gitu. Jadi handphone itu buat Android yang nomor satu. Itu sebagai media kerjaan Android sekarang gitu. Untuk endorse dari yang aplikasi Tok Tok, Instagram, pokoknya semua media sosial dari handphone gitu. Kalau ada handphone, kita enggak bisa kerja. Oke, nah di lokasi apa di program desa ini yang paling iseng jahil itu siapa Bang orang ya Bang? Yang paling jahil? Ah, pernah-pernah di jahilin? Kang Denny. Pernah-pernah di jahilin apa aja Bang sama dia? Dia sumpah dia kalau misalnya kita pakai sepatu apa yang suka kayak diumpetin. Terus kayak ngeledek-ngeledekin semuanya diledek-ngeledekin sama dia. Tapi aku mikirnya jahilnya itu jahil sayang ya, bukan jahil benci. Beda kan jahil benci sama jahil sayang. Kalau dia diem, orang-orang yang mikir, ngapain Kang Denny diem. Tapi ketika semakin di jahilin, oh dia semakin sayang nih gitu. Terus-terus dorasi, iya dorasi. Lihat tuh ini nih, ini termasuk orang yang jahil juga nih. Parah ya, Tiara apa? Parah, Tiara juga orang yang jahil. Cuma dia jahil lebih kayak ke kata-kata, lebih kayak yang ngeledekin gitu. Itu kayak tadi tuh, coklat lu jadi ya, gini lu. Triaan mais do ya, tigaan. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton